Mau Suleum Cinta Pak Citan Sebagian besar orang telah melewatkan satu momen penting yang mengandung banyak rahasia yang belum terungkap. Ada satu makam yang cukup menonjol di antara makam-makam yang lain. Makam ini atau lebih tepatnya disebut Mau Suleum di atasnya berdiri bangunan megah dalam arsitektur bergaya Eropa. Cungkup tersebut ditopang oleh enam pilar yang cukup besar. Pada gerbang menuju cungkup tersebut kita sudah disambut tulisan Miminto Mori yang artinya ingatlah akan kematianmu. Atau ingatlah bahwa suatu saat kita akan mati. Selepas dari gerbang ada tangga melengkung yang bisa digunakan untuk naik menuju cungkup baik dari sisi sebelah kiri maupun sebelah kanan. Pada bagian bawah pilar atau di Jawa disebut Umpak terdapat ornamen khas Yunani Laira. Makam tersebut ditutup dengan batu nisan panjang terbuat dari batu pualam dalam ukuran yang cukup besar. Di atas batu panjang tersebut inilah awal mula makam ini menjadi bahan diskusi yang cukup serius justru dari kalangan ilmuwan di luar negeri. Tulisan pada nisan tersebut tidak dapat dibaca oleh awam karena menggunakan metode sandi Vigener klasik yang diperkirakan digunakan pertama kali oleh Julius Caesar dan cukup populer pada awal abad ke-19. Sekilas tulisan di atas nisan ini lebih menyerupai tulisan berantakan tanpa makna atau huruf-huruf yang bertebaran saja. Kemudian untuk pertama kalinya pada 20 Oktober 1990, sandi rahasia dalam nisan tersebut dapat dipecahkan. Berikut ini salinannya dalam bahasa Inggris dengan terjemahan bebas. Terima kasih telah menonton! Yang artinya, untuk istri yang sangat ku cintai, Jamiah. Terlahir 1873, meninggal 12 Desember 1901. Oh Jamiahku, bunga mawarku, bagaimana saya dapat mengunggapkan rasa cinta dan hormatku kepadamu? Seluruh dunia ini menjadi sempit bagiku, apakah aku akan bertemu denganmu lagi? Seandainya ada kehidupan di alam bakar, tentu kamu sekarang ini ada di surga. Kamu sungguh sangat baik dan begitu saja terlempari kotoran. Karena itu, saya akan menempuh jalan sulit melewati Golgotha dan menemuimu kembali. Menurut cerita penduduk setempat, yang dimakamkan di makam tersebut adalah seorang perempuan Jawa yang cukup terkenal. Istri dari seorang pengawas perkebunan zaman kolonial Belanda. Sampai sekarang masih belum tahu siapakah nama sebenarnya suami yang istrinya dimakamkan di Mausoleum tersebut. Demikian kisah di balik Mausoleum Cinta Pacitan. Terima kasih.